Pemirsa mendekati akhir pendaftaran pemilu 2024, masih terdapat dua partai politik yang belum mendaftarkan diri, dikarenakan terjadinya gangguan pada sistem pendaftar. Minggu malam 14 Mei 2023, salah satunya ialah Partai Buruh Kota Jambi yang masih mengalami kesulitan melakukan pendaftaran peserta pemilu 2024 hingga akhir pukul 22.30. Partai Exko Buruh Kota Jambi berhasil melakukan pendaftaran bakal calon anggota DPR Kota Jambi. Ketua Exko Buruh Kota Jambi Ridawan Syah yang diwakili oleh Sekretaris, yakni Muhammad Adam, menyampaikan bahwa Partai Buruh Kota Jambi mendaftar sebanyak 40 calon DPRD Kota Jambi di KPU Kota Jambi. Saya menghasilkan dari Partai Buruh, dalam 40 calon. Kota Jambi di KPU Kota Jambi, dari 5 daftar, daftar 1 Kota Manu, sampai 2 Kota Jambi, sampai 3 Kota Jambi, sampai 3 Kota Jambi, sampai 4 Kota Jambi, sampai 5 Kota Jambi, untuk target kita sendiri ini bang? kita sendiri semua daftar, dan bisa akan dapatkan positif. Sandi, Jek TV, melaporkan.